Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube lewitar bersama aku hari Kurniawan disini kali ini aku akan lanjutkan lagi World True Final Fantasy 1 di part 11 ya di part ini kita akan melanjutkan ekstra danyan ya tepatnya ekstra danyan yang kedua ya Oke sebelum kita mulai kalian yang baru lihat channel ini atau yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hidupin loncengnya like videonya share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga untuk komentar ya untuk mendukung channel YouTube lewitar ini agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru Oke langsung aja kita mulai ekstra danyan kedua ya kita keluar dulu dari kota Cornelia kalian ke atasnya ya kiri atas zigzag seperti ini ya Oke sampai kalian menemukan seperti ini ada lubang-lubang ini kalau nggak salah di tempat ini saat kita itu upgrade kelas yang men di sini kita parkirin yang sebelah sini Nah kita masuk ke sebelah sini ya yang ada lubangnya ini ya jadi lubang dua tapi yang sebelah sini ya kalau kita lihat di map itu posisinya ada di sini ya Oke langsung aja untuk danyan kedua ini ekstra danyan kedua namanya hellfire champs ya di sini ada 10 lantai yang masing-masing tempatnya tuh acak kecuali lantai B5 sama B10 ya soalnya lantai B5 sama B10 itu tempat bos ya di ekstra danyan yang kedua ini ada empat bos ya sama kayak ekstra ekstra danyan yang satu ya Oke langsung aja kita masuk Oke jadi ini lantai lantai seperti ini ya kita dapet yang seperti ini kita ekspor dulu ya di sini aku pakai password aja biar cepet kita coba ke atas dulu cari item ya jadi tempat itemnya juga acak ini Oke kita cari-cari dulu item Oke ini dia dapet item satu jadi kalian harus ekspor lah kalau menyelesaikan ekstra danyan ya soalnya acak juga dia tempatnya Oke coba kita kebawah kalau tidak salah disini lantainya itu ada di bawah oke kesini nah itu dia ada item lagi kita akan ambil nice dapet cocktail cloud ya oke ini dia lantainya kita masuk nice kita lanjut ke lantai B2 ya tempatnya lava coba kita kesini dulu jadi kita kebawah dulu ya sepatu ada item Oke tidak ada kita balik lagi ke atas kita coba ke tempat sini kita kebawah nah ini dia lumayan ada item high position ya Coba kita kebawah lagi Oke apakah ada item di tempat ini Wah lava semua ya Oke malah kita menemukan jalan keluar ya kita ke atas lagi ya kita ke atas lagi cuy kita balik lagi jadi jalan luarnya disitu ya kita eksplor dulu sepatu ada item-item yang berguna ya kita baru dapet satu kita lihat dulu nyawa kita tinggal berapa Oke masih lumayan panjang lah masih bisa bertahan dengan lava ya Oke musuh password Oke tidak ada nah ini ada nice Oke dapat eksplosion lumayan Oke kita eksplor lagi oke 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 sepertinya sudah habis ya kita lanjut aja ke jalan keluarnya ya kita isi nyawa dulu pakai item kita short ke poision aja ya kita short dulu nah ini kan enak kita isi-isi dulu biar bertahan ya oke oke cukup kita lanjut ke bawah ke tempat yang tadi up salah jadi memang untuk ekstradanian ini jalannya tuh bingungin banget cuy mau tidak mau kalian harus mengeksplor satu-satu untuk mencari item ya Nah ini baru benar aduh lavanya panjang banget yang menyiksa banget nih jalan di atas lava ya nice ke lantai B3 B3 seperti ini kayak map ya dia disini kalau nggak salah kita harus cari kapal Oke kita kesini Nah itu ada kapten Baca ke laut Bike ya Kalau gak salah di part 2 kalau gak salah Oke Coba kita kesini tanya sama Bike dulu Oke disini Si Bike bilang ada tempat Dimana kita bisa Naruh Levi's Stone ya Untuk Nemuin airship ya untuk manggil airship Kalau tidak Salah kesini tempatnya Nah disini Kita akan cari dimana itu tempat Levi's Stone nya Kalau tidak salah itu Didekat ponkelapa yang ini cuy Nah disini kalian tekan X aja Nah disini kita akan manggil Levi's Stone nya Cuman kita bisa Summon nya di tempat yang berbeda Di tempat map ini kadang Gak harus disitu ya pokoknya kalian harus Explore aja cuy Pokoknya tempat Ngesummon airship nya Maksudku itu Di tempat ini ya Di tempat yang ada Gurun pasirnya Atau Ada ponkelapanya ya Disitu kalian bisa Manggil airship Dengan Levi's Stone ya Oke Nah disini dia Airship kita Kita kendara aja Tapi disini kita cari item-item dulu Tadi kalau gak salah ada item Nah ini dia nih ada item Lumayan kan Kita turun Kita ambil Oke dapet redfang Lumayan banget Kita explore lagi ya Kalau gak salah disini kita harus cari lubang cuy Kalian cari lubang ya Untuk lanjut ke lantai berikutnya ya Kalau tidak salah Lubangnya tuh ada di atas sini Kalau tidak salah Nah ini dia lubangnya nih Kayaknya udah gak ada item lagi Cuman disini kita parkirinnya Bukan disitu ya Disini parkirinnya Kita naik pake kano kesini Nah Oke kita masuk lubangnya Lanjut lantai B4 Kita cari lagi item Kita ke bawah sini dulu Cepat tau ada item ya Oke nice dapet airdrops Lumayan Kita lihat nyawa kita Oke sepertinya kita harus isi nyawa dulu ya Kita pake item aja Pake potion Potion kita ada banyak cuy Rugi kalau gak dipake Oke lanjut Kita cari lagi item-itemnya Durururu Oke ini kalau gak salah tembusan yang tempat tadi Apakah ke bawah sini ada Oke tidak ada Malah kita menemukan jalan keluar ya Itu ya Oke berarti jalan keluarnya disitu Cuman kita ke atas lagi aja Sapa tau ada item Kita coba ke atas ya Kita explore Oke tidak ada Tidak ada apa-apa Sepertinya sudah habis Tidak ada item disini Ini jalan mentok juga Oke coba kita ke atas ya Agak ke atas dikit Siapa tau menemukan Item Oke sepertinya udah habis Cuman satu item itu doang Berarti kita ke bawah ya Ke tempat jalan keluar tadi Nah tempatnya disini Kalau tidak salah tadi Hup Salah Ternyata agak bawah lagi Nah Kesini dia Hup Hup Hidup aku melihat peti Oh tidak ada Cuman bayangan aja Nice lanjut Lantai B5 Di B5 ini tempat boss Sandman Ada 2 boss disini Kalau gak salah Cuman disini kita harus Sisi nyawa dulu ya Kita penuhin dulu nyawa kita Disini kalau tidak salah Ada 2 boss Cuman kita ke bawah dulu Untuk boss yang pertama ya Ke bawah sini Di atasnya masih ada lagi Ruangan boss Cuman kita lawan boss yang ini dulu Nah ini dia Kalau gak salah disini Kita akan menghadapi Boss Kaknazo ya Oke Kita pakai Item Disini aku akan pakai Item Kita pakai Giant Globs ya Ke Leo Si Girat disini kita pakai Temper ke Leo Si Elia disini kita pakai Magic Eh jangan pakai magic Kita pakai item aja Biar hemat mana ya Kita pakai White Rob Si Zorb disini kita pakai Temper ke arah Girat ya Oke Dia pakai magic Magic air ya Wow damage nya lumayan besar ya Oke kita attack Si Gerat disini kita pakai magic Magic pakai haste sekarang ya Ke Leo Si Elia disini kita pakai magic Protera Si Zorb disini pakai haste Ke arah Girat ya Oke 2000 Demet nya Mantap Supaya Defense nya naik ya Kita pakai protera Disini kita main support Nyerang support Nyerang kayak gitu ya Oke disini kita attack Si Gerat Si Elia disini kita pakai Magic kita pakai Hilaga aja ya Nyerang heal Si Zorb disini kita akan pakai magic Tundaga Oke apakah efektif Menggunakan Tundaga Oke 400 lumayan Oke belum kalah juga ya Dia ya Apakah kalah Belum juga kita attack aja Kita attack Disini Elia pakai item ya Kita pakai Heal stop Kalau gak salah bisa Ngisi nyawa Nah ini dia healing stop ya Nice si Zorb disini kita pakai magic Tundaga lagi boleh Oke apakah kalah Oke akhirnya kalah ya Kalah di tangannya Zorb Oke kita lanjut Nah disini kita naik ke lantai B6 ya Nah ini tempat agak Lumayan nano nih Lumayan Ngeselin disini cuy Oke coba kita kesini dulu Sepertinya ada item di atas Nah kalau kalian nyentuh lantai yang berkilau-kilau itu Kalian akan melawan monster cuy Nah seperti ini ya Cuma disini ada orang juga yang menghalangi Oke lantainya disana ya Berarti kita ke bawah dulu Lantai area berikutnya kesana Kita cari item dulu ya Oke kita nyentuh lantai Nice Coba kita ke bawah sini dulu Ayo kek jalan kek Aduh Kita yang menghalangi dia jalan Oke disitu ada item Kita tunggu orang ini lewat Nice Oke ada bergelip Oke kita jalan Dapet Luck plus ya Oke kita kesini dulu Kita cari-cari item Waduh sepertinya kita harus melawan monster nih Kalau nggak mau ya Lawan lagi Monsternya kerucu-kerucu yang tak seimbang lagi Tapi ngeselin banget kalau muncul ya Oke lawan lagi Oke kita lanjut kesini Disana ada item tadi Oke lawan Nice Nah coba kita kesini dulu sepertinya ada item Aduh kita menghalangi dia ya Hup 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 apakah ada item disini Wah ternyata tidak ada Ayo lewat lewat kamu lewat nah ini yang agak susah kayak gini coy saat mud saat orangnya lewat itu kita kadang nge-stuck gitu kayak nge-stuck gimana gitu nggak bisa lewat gitu nah jadi kita harus pelan-pelan banget nah baru kita bisa lewat kayak gitu ya hop tuh agak lama sih ini tuh baru bisa lewat kita padahal dia udah lewat loh kita agak gimana gitu kayak ada magicnya gitu dia ya ngebuat kita berhenti itu nggak gerak tuh padahal gua gerakin tuh analog oke kayaknya memang harus sabar agak menjebak juga nih hop aduh nggak kena oke kita pakai paspor water paksa aduh kecepetan hop aduh nggak mau dia nggak mau jalan nice aduh kecepetan lagi nah nice nah gitu dong oke kita tunggu dia lewat oke terpaksa kita ngelawan musuh lah nggak apa-apa lah timbang kita nunggu orangnya lewat agak lama ya oke hajar 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 lewat lu lewat nice oke nggak ada apa-apa disini coba kita kesini oke tidak ada disitu petinya ya ternyata disana ada peti tuh nah ini lagi nih menjengkelkan nih tuh kelebihan kita larinya dari sini harus sepertinya kita harus mengira-ngira cuy larinya oke kita melawan-lewat ayo lewat 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 kamu lewat lewat cepat hop nice aduh kayak ada magicnya gitu ya orangnya ya padahal dia udah lewat lu harusnya kita udah bisa lewat nah efek ngedess sih kita hop aduh nggak berjalan aduh kecepatan lagi APR ini PR oke sabar 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 kita lewat sini ya ayolah orang oke disini gua tekan nih the petnya nih nah harusnya jalan gitu cuy aduh nggak pelan sih dia hop aduh aduh tadi berhasil ya aduh terlalu cepat sih ngedess nah gitu kurang asem banget ngelewatin kayak gitu hop aduh banyak wil naik lawan lagi boleh demi item ya oke lawan lagi oke tidak apa-apa ayo lewat orang menyebalkan hop oke red kurtain oke terpaksa kita lawan kita sudah masuk cuy masuk perangkap kalau nggak mau kita harus lawan nih kita ke kiri eh ke kanan ya oke oke di tempat itu nggak ada ya berarti kita ke bawah kayaknya udah cukup deh nggak ada item lagi nice oke masih lawan nah ini masih ada satu ya satu item oke ambil oke strength tonic wah ini terpaksa kita harus lawan aja nice lewat oke langsung aja ke atas ah lawan lagi oke lewat sini bisa kah hup nice lantai B7 kalau nggak salah B7 ini dia ada apinya gitu jadi kita kayak kepanasan nah kita kalau berpijak disini kita nggak kena damage kalau nggak salah disini ada dua item deh kita ke kiri dulu ya oke oke kita ke bawah dulu oke kalau nggak salah disekitar sini ada item nah ini dia oke oke Hermes nah kayaknya udah abis itemnya nggak ada nggak ada lagi ya kita lanjutkan perjalanan kalau nggak salah kita harus ke bawah aja oke oke buntu salah jalan hajar nice ke bawah sini ke bawah aja terus kanan ke atas Aduh black goblin terlalu banyak nice oke kalau nggak salah di sebelah sini nice banget lantai belapan kita lihat dulu nyawa kita oke masih cukup ya nyawanya masih cukup untuk escape oke kesini kalau nggak salah disini juga ada item kita ke atas dulu ada dua item kalau tidak salah disini kita ambil item yang disini dulu apakah ada peti nya oke nah ini dia oke dapet white curtain setelah itu kita balik setelah itu kita balik hajar lagi nah kita kesini kita cari-cari lagi itemnya ya oke tidak ada sebelah sini kah nice dapet saga mitra ya seg mitra saga saga mitra oke kalau nggak salah ini pintunya yang tengah ya ada tiga pintu pokoknya yang tengah-tengah nah yang itu ya kelihatan di bawah oke musuh lagi nice waduh mau masuk juga di hadang oke hellfire lantai 9 kita ke bawah kita ke bawah coba kita kesini dulu sepertinya ada item disini oke tidak ada kita eksplor eksplor lagi ya tidak ada kita ke bawah sini hajar coba kita kesini coba kita kesini oke tidak ada kita ke bawah sini oke goblin lagi hajar nice nice hajar lagi oke ada ruangan disini ini kah tempat itemnya nice ada tiga item dapet giant tonic dapet emergency exit oke kita hajar dapet adder oke kita tinggal mencari jalan keluarnya ya sepertinya udah habis deh kita lihat dulu nyawa kita oke masih aman oke musuh lagi coba kita ke atas nah ini dia jalan keluarnya cuman gue penasaran sih di atas masih ada nggak sih item-item gitu oke jalan keluarnya disitu ya cuman kita mencari dulu sama tau ada item oke kayaknya udah habis sih nggak ada sih kayaknya nah disini buntu ya oke habis musuh lagi oke sudah habis ternyata tidak ada item lagi cuy langsung aja kita balik oke kita ke lantai B10 di B10 ini ada dua boss ya kita lawan boss dulu yang pertama kalau tidak salah dia ada di bawah sini boss pertamanya yang satunya ada di atas cuman kita kayaknya ke bawah dulu sini deh ntar yang ini dulu apa yang atas ya oke yang atas dulu aja cuy yang atas dulu ya kita ambil boss yang di atas dulu jangan yang bawah yang bawah itu belakangan ya kita coba ambil yang boss di atas dulu nah kalau nggak salah kesini nih ke atas abis itu ke bawah ya nah itu dia ruangannya up ada petinya disini kita isi nyawa dulu ya pakai item ya pakai poison kita penuhin kita penuhin aja poision kita ada banyak oke full oke sisa lima oke kita akan lawan dia namanya rubikante ya oke seperti ini wujudnya ya kita langsung aja pakai item kita pakai pola serangan yang sama ya kita cari item giant globe ya untuk si leo abis itu kita pakai magic temper magicnya si gerat ya kita kasih ke leo si elia disini kita pakai item kita pakai white rob seperti ini si zork disini kita pakai temper juga ke arah gerat ya ini lumayan agak sakit lah damagenya bossnya karena di lantai b10 ya yang b5 tadi juga boss cuman lebih lebih gampang lah oke disini kita attack aja si gerat disini kita pakai haste ke leo ya nah si ano si elia disini kita pakai protera oke protera udah si zork disini kita pakai haste ke gerat ya waduh dia pakai magic api wah gila damagenya sakit banget oke kita attack ini attack si elia disini kita pakai hilaga si zork disini kita pakai flare aja oke dia nyerang leo 400 400 dia baginya bisa kalian lihat ya oke kita heal oke kita attack kita attack si elia disini kita pakai item pake healing staff aja ya kalau gak salah kita punya healing staff nah ini dia buat ngisi nyawa si zork disini kita pakai flare aja oke belum mati juga ya ruby kante ya oke dia pakai vira wah ini bahaya damagenya nih oke 100 cuman kita pakai healing staff oke 400 kita attack lagi attack lagi disini kita pakai magic hilaga si zork disini kita pakai apa ya zork ya zork pake zork disini kita magic temper aja temper ke arah leo ya oke belum mati juga ya oke dia pakai vira wah apakah zork mati disini oke belum mati juga oke kita attack 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 elia disini pakai item pakai healing staff lagi kita main heal aja si zork disini kita pakai pake item si zork disini kita pakai pake item Magic, Flare lagi boleh Oke belum mati juga ya, oke akhirnya mati juga mati di tangan Zog ya Oke kita tadi dapat item kalau nggak salah, kita equipment, kayaknya dapat item bagus kita, nah ini dia dapat Kikui Cimonji ya, kita pasang ke Gerard dari lawan Rubikanti tadi ya Oke disini kita ambil, dapet Ribbon, nah di lantai B10 ini kita keluar ya teman, keluar ke awal lagi teman, kita keluar ke awal lagi Nah ini dia, kita keluar ke awal lagi, disini gue akan skip aja ke lantai B5 ya, supaya ngelawan bossnya Dan selanjutnya gue skip lagi ke lantai B10 ya, supaya ngelawan bossnya di lantai B10 ya Jadi ini sama kayak di awal tadi, kita ngelewati tempat-tempat 10 lantai tadi ya, cuman disini karena videonya nanti panjang kalau nggak di skip, disini aku skip aja ya Oke aku akan skip, oke teman disini kita sudah sampai di lantai B5 ya, kita langsung aja ke atas untuk boss B5 yang kedua ya Tadi kita ambil yang bawah ya, sekarang yang atas Oke ini dia di sebelah sini ya, langsung aja kita lawan Oke disini kita akan melawan Skarmiclion ya, langsung aja kita pake item yang sama kayak tadi, kita pake Giant Globs ya Giant Globs, gimana kamu Nah ini dia Si Gerard disini kita pake magic, kita pake temper ya, ke arah Cleo ya, untuk si Helia disini kita akan pake magic Protera aja Si Zerg disini kita pake magic temper ya, ke arah Gerard ya Oke 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 dia menyerang Zerg Langsung aja Langsung kita attack, disini kita akan pake magic haste Ke arah Leo, si Helia disini kita pake item White drop ya Si Zerg disini kita pake magic haste ya, ke arah Gerard ya Oke Dia menyerang si Leo, langsung kita attack, attack lagi disini kita akan pake magic si laga ya, si Zerg disini gue akan pake magic Pake item aja, coba kita akan pake black drop ya, kita akan punya black drop Kalau nggak salah black drop itu jurus blizzard ya Lumayan item bisa jadi magic ya, oke disini skarmiclionnya Skarmiclionnya Berhasil kita kalahkan, tapi jangan senang dulu men Disini skarmiclionnya akan berubah menjadi wujud aslinya ya Nah ini yang agak alot nih, oke disini kita pake item lagi, kita pake Giant Globs, si Gerard disini kita akan pake magic temper ya, si Helia disini kita pake magic Kita pake magic protera, si Zerg disini kita akan pake magic temper ke arah Gerard ya, sama kayak tadi Main support attack Oke waduh damage nya gede banget ya, oke attack, ini pake magic pake Haste ya, si Helia disini kita akan pake hilaga aja, buat ngeheal si Zerg disini kita pake haste ke arah Gerard ya, si Helia disini kita pake hilaga aja, buat ngeheal si Zerg disini kita pake haste ke arah Gerard ya, ya Oke kita attack, attack disini kita akan pake magic lagi, kita pake hilaga lagi lah, di Zerg disini kita akan pake magic flare aja ya, magic flare Oke 1582 440 Wah dia pake poison gas lagi, waduh damage nya besar sekali ya, oke apakah kalah? Belum juga kita attack lagi, kita attack lagi, disini Elia kita akan pake Oke kalo gak salah kita punya healing stop ya, mana healing stop, nah dia Kita pake magic lagi, pake flare, kita akan kalahkan dia Oke belum kalah juga Akhirnya kita mengalahkan Skarmiclion ya Oke disini aku akan skip ke lantai B10 langsung ya, kita akan melawan boss kedua di lantai B10 ya, oke temen disini kita sudah sampai di lantai B10 ya, kita langsung aja untuk ke boss yang kedua ya, yang ada di lantai B10 kita ke sebelah kanan, sebelumnya kan kita ke kiri atas ya Sekarang kita ke sebelah kanan, kesini ya, nah itu ada pintu, kita masuk aja Oke kita akan melawan dia Disini kita akan melawan Barbaricia ya, langsung aja disini kita pake item seperti biasa, disini gua akan pake Globs ya, giant globs Untuk si Leo ya Untuk si Gerard disini kita akan pake magic temper untuk Leo Si Elia disini kita pake magic protera aja ya Si Zog disini kita akan pake temper untuk si Gerard ya Oke serangannya sakit ya, 283 dia Oke serangannya sakit ya, 283 dia Oke kita pake protera untuk ningkatin defense Terus Langsung kita attack disini kita pake haste untuk si Leo ya Si Elia disini kita akan pake white rope ya, item white rope Si Zog disini kita pake haste untuk si Gerard ya Oke dia pake magic Oke dia pake magic Oke untungan miss ya 1400 Tadi gua lupa pake ano ya Pake Excalibur gua coy Sebelumnya ngelawan boss ya Disini gua pake Oke kita attack Ini attack, ini magic Disini kita pake magic Heal aja kita pake Hilar aja ya Hilar apa Hilaga ya Hilaga aja lah Ini kita pake magic Kita pake Tundaga ya Oke Aduh Sakit ga damage nya nih Wah kok ada terbang tuh ya Uh, damage nya 300 Apakah Tundaga mempan Oke 141 ya Mending kita pake blizzara tadi sih Mas 2000 mantap sekali attack lagi attack lagi kita magic disini Kita ningkatin Reduce DMX aja ya Kita pake 0 AL ke Leo ya Disini kita pake magic Blizzara ga Coba kita pake blizzara ga 2000 302 Lumayan Oke kita attack Attack lagi Ini magic kita pake 0 AL lagi Untuk si Gerard Sekelang Dan kita pake magic nya Si So kita pake flare coba ya Oke serangan berikutnya Si Leo bakalan mokat ini sih Oke ternyata barbarisianya terlalu lemah ya Dan akhirnya kita memenangkannya Oke kita dapet Braveheart Oke sepertinya kita sudah berhasil menyelesaikan extra dungeon kedua ya Hellfire Sam ya Hellfire Sam 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 Agak susah juga nama dungeonnya Oke disini mungkin aku akan kembali ke Cornelia ya Kita liat dulu map Cornelia sebelah mana Cornelia 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 Oke Cornelia ada disitu ya Di tengah tengah ya Cornelia Oke bentar lagi nyampe Nah ini dia Castile Cornelia Nah ini dia Castile Cornelia Kita turunin airship kita disini Dan kita save disini ya Oke Mungkin segitu dulu untuk world through final fantasy 1 Di part sebelah sini ya Kita akan lanjutkan lagi di part 12 Oke yang baru liat channel ini atau yang baru nonton Jangan lupa subscribe ya Hidupin loncengnya like videonya share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga untuk komentar ya Untuk mendukung channel youtube lewitar ini Agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru Oke saya Ari Kurniawan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you